Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, perkenalkan Nama saya Selviana Saya dari Universitas Islam Riau Dengan nomor NPM 218110229 Saya dari kelompok 11 Akan menjelaskan mengenai materi Tentang psikologi keislaman Baiklah Saya akan menjelaskan materi tersebut Tidak hanya sendiri Melainkan saya dengan teman-teman saya Ijinkan saya dan teman-teman saya Untuk memperkenalkan diri tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alia Murmaina Azharat Dengan NPM 218110232 Perkenalkan nama saya Bunga Kuramadanti Dengan nomor NPM 21811 0246 Perkenalkan Nama saya Jamilatul Rahmatullah Dengan PM 21811033 Sebagai terjemahan dari kata islami psikologi Secara sederhana Kita dapat menyatakan Psikologi Islam adalah psikologi yang memiliki warna Atau nuansa islam Psikologi Islam merupakan sebuah kajian Yang baru dikembangkan di awal tahun 60-an Kajian ini bermula dari usaha Dr. Zakia Derajat Yang mulai mengeluarkan psikologi Dari tinjauan agama Namun Baru pada tahun 1994 Melalui simposian nasional Para peminis psikologi islam Akhirnya dikembangkan Dan muncullah Kesepakatan Untuk menamakan Pengertaan baru tersebut Dengan nama Psikologi Islam Setelah sebelumnya Banyak nama diusurkan Diantaranya adalah Psikologi Qurani Psikologi Tasawuf Dan lain sebagainya Psikologi Islam Juga telah berkampang besar Dan terus menangkap maju Dengan karakter dan metodenya sendiri Sejarah psikologi Islam Kajian akan manusia Berawal dari sejarah manusia itu sendiri Berapa referensi Al-Quran Mengungkapkan Relevansi psikologis Dalam narasi Al-Quran Tentang kisah Dua putra Adam Dimana salah seorang dari mereka Yaitu Qabil Melakukan pembunuhan Atas saudaranya Habil Pada Quran Surah Al-Maida 30-31 Disini menceritakan Tentang kejadian Di antara Qabil dan Habil Kisah di atas Menjelaskan Tata motivasi psikologis Yang menyipang Yaitu kecemburuan Yang berlebihan Dan pengaruhnya Terhadap perilaku manusia Satu pelajaran lainnya Dalam episode ini Ialah bahwa manusia pun Bisa belajar Melalui proses simikasi Yaitu Dimana si Qabil Meniru burung gagak Yang menggali tanah Untuk menguburkan Jasa saudaranya Proses peniruan ini Dalam psikologi Dikenal sebagai Asas perilaku Atau behavioristik Dikenal sebagai Dikenal sebagai Teori modeling Atau percantohan Albert Bandura Melalui ide-ide Al-Quran inilah Para ilmu Islam Melakukan pengkajian Tentang psikologi Ruang lingkup psikologi Psikologi secara umum adalah Mengkaji suatu perilaku manusia Namun Secara khusus Psikologi Islam Memiliki ciri khas Yang tidak dimiliki Oleh aliran psikologi lainnya Menurut Baharudin Mengungkapkan bahwa Psikologi Islam adalah Sebuah aliran baru Dalam dunia psikologi Yang mendasarkan Seluruh teori-teori Dan konsep Pada Islam Ada pun kajian Dalam diri manusia Banyak yang disebut-sebut Allah Dalam Al-Quran Manusia menempati Posisi yang penting Dalam Al-Quran Dalam surah pertama Yang diturunkan Kepada Rasulullah Berbicara tentang manusia Salah satu istilah Yang berkenaan Pada manusia Yaitu nafs Disebut dengan Ratusan kali Dan ada pun Salah satu istilah An-Nas Al-Bashar Dan Al-Insan Menunjukkan Begitu peduli Tentang manusia Istilah nafs Yang seringkali Disebut-sebut Oleh Al-Quran Yaitu Sebanyak 300 kali Menurut Sukamta Pada tahun 1994 Istilah nafs Berarti Al-Qu Pribadi Nafsu Sesemalaman jenis Jiwan Jiwan Atau nafsu Bukanlah hal Yang berdiri Sendiri Ia merupakan Satu kesatuan Dengan badan Antara jiwa Dan badan Munculnya Suatu keseimbangan Yang mencerminkan Adanya totalitas Dan unitas Psikologi Islam Akan mengkaji jiwa-jiwa Dan memperhatikan Badan Keadaan tubuh manusia Merupakan Pencerminan Jiwanya Suatu ekspresi Badan Hanyalah Salah satu Fenomena Kejiwaan Dalam merumuskan manusia Psikologi Islam Melihat manusia Tidak semata-mata Dan perilaku Yang memperlihatkan Badannya Oleh karena itu Psikologi Islam Sangat memperhatikan Apa yang Tuhan Katakan tentang manusia Semata-mata Kita tidak mendasari Diri Dari perilaku Nyata manusia Dalam Quran Surat Al-Fusifat Ayat 53 Yaitu Kaki akan Memperlihatkan Kepada mereka Tanda-tanda Kekuasaan kami Di segala wilayah Bumi Dan pada diri Mereka sendiri Hingga jelas Bahwa bagi mereka Al-Quran itu Adalah benar Ciri khas Satu Bahwa Psikologi Islam Merupakan Salah satu Dari kajian Masalah-masalah Keislaman Ia memiliki Kedudukan yang sama Dengan disiplin Ilmu Keislaman yang lain Seperti Ekonomi Islam Sosiologi Islam Politik Islam Kebudayaan Islam Dan sebagainya Artinya Psikologi yang dibangun Bercorak atau memiliki Pola pikir Sebagaimana yang berlaku Pada tradisi Keilmuan dalam Islam Sehingga Dapat membentuk Aliran tersendiri Yang unik dan berbeda Dengan psikologi Kontemporer pada umumnya Dua Bahwa Psikologi Islam Membicarakan Aspek-aspek Dan perilaku Kejiwaan manusia Aspek-aspek Kejiwaan dalam Islam Berupa Al-Ruh Al-Nafs Al-Kalt Al-Aqd Al-Damir Al-Lub Al-Fu'ad Al-Sir Al-Fitrah Dan sebagainya Masing-masing Aspek tersebut Memiliki Eksistensi Dinamisme Proses Fungsi Dan perilaku Yang perlu dikaji Melalui Al-Quran Al-Sunnah Serta dari Hazanah Pemikiran Islam Psikologi Islam Tidak hanya Menekankan Perilaku Melainkan Juga Apa Hakikat Jiwa Sesungguhnya Tiga Bahwa Psikologi Islam Bukan Netral Etik Melainkan Syarat Akan Nilai Etik Dikatakan Demikian Sebab Psikologi Islam Memiliki Tujuan Yang Hakiki Yaitu Merangsang Kesadaran Diri Agar Mampu Membentuk Kualitas Diri Yang Lebih Sempurna Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Hidup Di Dunia Dalam Kondisi Tidak Mengetahui Apa Lalu Ia Tumbuh Dan Berkembang Untuk Mencapai Kualitas Hidup Dengan Kekhasan Di Atas Psikologi Islam Sudah Sepatutnya Menjadi Wacana Sains Yang Objektif Bahkan Boleh Dikatakan Telah Mencapai Derajat Suprailmiah Karena Ruang Lingkup Menjadi Lebih Luas Dari Kajian Psikologi Lainnya Namun Demikian Psikologi Islam Tetap Mengarah Pada Pendekatan Kajian Sains Dan Kajian Ilmu Agama Yang Secara Spesifiknya Adalah Mendekatkan Kajian Psikologi Pada Umumnya Dengan Kajian Al-Quran Dengan Demikian Maka Dipahami Bahwa Landasan Filosofat Ilmu Dari Psikologi Islam Adalah Konsep Manusia Menurut Al-Quran Prospek Kajian Upaya Pengembangan Psikologi Yang bermuatan Nilai-nilai Keislaman Didasarkan Pada Beberapa Asumsi Pertama Para ahli Menyadari Bahwa Abad A Ini Adalah Zamannya Kecemasan Dan Kegelisahan Dunia Mengalami Krisis Moral Dan Kepercayaan Sehingga Kondisi Kejiwaan Seseorang Mulai Membutuhkan Suasana Yang Menyejukkan Solusi Yang dipandang Cukup Signifikan Dalam Menyelesaikan Problem Dengan Menghadirkan Diskursus Psikologi Kedua Psikologi Kontemporer Sekuler Yang Hanya Semata-mata Menggunakan Kemampuan Intelektual Belum Mampu Memacahkan Problem Kejiwaan Manusia Dan Memang Sesuai Dengan Cirinya Yang Netral Etik Antropestris Psikologi Ini Memaksakan Diri Hanya Pada Pengedekatan Empiris Akibatnya Psikologi Tercabut Dari Akar Pengertiannya Yang Semula Bermaksud Membahas Tentang Jiwa Manusia Dialihkan Pada Pembahasan Gejala Jiwa Prospek Kajian Psikologi Islam Dapat Dikatakan Bahwa Prospek Kajian Ini Kedepan Bisa Dikatakan Sangat Cerah Khususnya Karena Prinsip Universalitas Yang Ada Pada Psikologi Islam Yang Membuatnya Tidak Hanya Bisa Diaplikasikan Oleh Kaum Muslim Belaka Namun Juga Bisa Diaplikasikan Oleh Kalangan Non Muslim Sebuah Lembaga Bantuan Psikologi Islam Mengemukakan Bahwa Yang Dinamakan Psikologi Islam Adalah Suatu Ilmu Tentang Perilaku Manusia Yang Berbasis Akidah Dan Syariah Yang Berbasiskan Sumber Ajaran Islam Al-Quran Sunnah Ijma' Dan Kiyas Serta Bisa Diaplikasikan Untuk Mendeskripsikan Menganalisis Dan Menjawab Problematika Perilaku Aktual Baik Dalam Melingkup Psikologi Organisasi Industri SDM Pendidikan Sosial Perkembangan Klinis Politik Dan Sebagainya Perubahan ini Memunculkan kritik terhadap Keberadaan Psikologi Yang Didefinisikan Sebagai Ilmu Jiwa Yang Tidak Mempelajari Jiwa Atau Ilmu Jiwa Yang Mempelajari Manusia Yang Tidak Berjiwa Untuk Mengatasi Fenomena Ilmu Jiwa Tanpa Jiwa Itulah Kajian Ini Seolah Memiliki Keunikannya Tersendiri Yang Terfokus Pada Bagaimana Kajian Ini Menerangkan Berbagai Problem Yang Dihadapi Oleh Kaum Muslimin Dalam Kehidupannya Bagaimana Telah Kritis Terhadap Konsep Konsep Dan Teori Psikologi Yang Dipandang Ketawaran Konsep Alternatif Tentang Psikologi Yakni Dengan Membangun Konsep Islami Psikologi Dapat Dikatakan Bahwa Prospek Kajian Ini Kedepan Bisa Dikatakan Sangat Cerah Khususnya Karena Prinsip Universalitas Yang Bahwa Yang Dinamakan Psikologi Islam Adalah Suatu Ilmu Tentang Perilaku Manusia Yang Berbasis Akidah Dan Syariat Islam Yang Berbasiskan Sumber Ajaran Islam Al-Quran Sunnah Ijma Dan Kiyas Serta Bisa Diaplikasikan Untuk Mendeskrisikan Menganalisis Dan Menjawab Problematika Perilaku Aktual Baik Dalam Lingkungan Psikologi Organisasi Dan Industri SDM Pendidikan Sosial Perkembangan Klinis Politik Dan Sebagainya